Halo salam jumpa, sekali ini saya akan memperbaiki kursi rapat yang kakinya rusak sebelumnya yang belum subscribe terima kasih yang sudah berkenal untuk subscribe ini penampakan dari kursi rapat yang rusak kakinya nanti akan saya perbaiki menggunakan tambahan dari holoba jaringan saya menggunakan holoba jaringan sisa kurang lebih 60 cm sebelumnya kita ukur terlebih dahulu holoba tersebut dan setelah kita ukur kita bentuk polanya ini nanti kita gunakan sebagai penopang atau sebagai kekuatan dan daripada kita ke tukang las kita memanfaatkan sisa dari holoba jaringan karena tidak membutuhkan banyak holo cukup panjang 60 cm saja sudah cukup jadi kedua sisi kita bentuk pola kita ukur terlebih dahulu agar benar-benar pas posisinya jadi nanti posisi dari kaki kursi juga kembali seperti sediakala nah ini bentuk pola sisi kanan dan juga sisi kirinya kalau pola sudah terbentuk lalu kita paskan di posisi bawah kursi nah seperti itu pemasangannya jadi nanti itu sebagai penahan agar kaki kursi itu tidak kembali bengkok lagi dengan pemasangan seperti ini nanti akan lebih safety karena memang dari pabrikan itu tidak ada penahan tengahnya untuk kursi sejenis ini setelah kita rasa pas nah kemudian kita kunci kita bor terlebih dahulu sebagai pengikat atau sebagai penguncinya saya menggunakan baut ruping untuk melubangi atau mengebor terus kemudian saya kunci dengan paku ripet ukuran 4 mm untuk sisi kiri ini saya buat 3 lubang atau 3 pengunci nah tinggal sisi yang satunya masih sama dengan di bor terlebih dahulu kemudian kita kunci dengan paku ripet yang sama untuk di sisi sebelahnya saya cukup menggunakan 2 paku ripet nah ini seperti ini penampakannya yang sudah jadi ini sangat kuat sekali kalau menurut saya karena nah ini seperti ini kursi sudah kembali normal kakinya tidak bengkok lagi oke terima kasih yang sudah menonton semoga bisa menginspirasi teman semuanya salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati